The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo Mama, eh Sania udah pulang dari sekolah minggu Udah nih mah, Mama tau gak, tadi buku guru sekolah minggu habis cerita dari Masmur Pasal 23 mah Tentang Tuhan adalah Gembalaku yang baik Wah, jadi dari Masmur 23 ya, apa sih yang bisa Sania pelajari dari Masmur 23? Kalau Tuhan itu adalah Gembala yang baik dan kita ini domba-dombanya Wah, benar-benar, nah kita sebagai domba-dombanya itu harus gimana sih? Harus taat dong, Ma, dan mengikuti kata Gembala kita, benar kan Ma? Iya, benar-benar, kita sebagai domba-dombanya harus mau mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan sama Tuhan Yesus Yang adalah Gembala kita, tapi kenapa ya kita harus taat, Sania tau gak? Oh, kenapa ya, Ma? Hmm, gak tau, Ma, emangnya kenapa sih, Ma? Itu karena Tuhan Yesus sebagai Gembala kita yang baik akan selalu menjaga domba-dombanya Dan Tuhan Yesus itu sayang banget sama domba-dombanya Dia gak mau kita tersesat Nah, di Masmur 23 ayat 3 kan juga berkata Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Makanya kita harus dengar dan taat sama perintah Tuhan Yesus Oh, gitu ya, Ma? Iya, benar banget Nah, yuk sekarang kita berdoa bareng Mama, bareng Sania Biar kita bisa menjadi domba-dombanya yang taat Yuk, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menjadi Gembala kami yang baik Berkati agar kami juga bisa menjadi domba-dombamu yang taat dan mau melakukan perintahmu Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Terima kasih sudah menonton